Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan ya perbedaan unlimited dari 3 operator berikut yakni Smartfren, Indosat, dan XL Oke, yang pertama Smartfren Untuk kartu Smartfren disini unlimited sepuasnya ya Bisa untuk WA-an, Facebook-an, Instagram, LAN, BBM, main game online, nonton Youtube, sampai bosen Tapi, loh kok ada tapi? Ya pasti ada tapi loh Walaupun ngakunya gak ada tapi, eh ternyata tetap ada tapi guys Yalah, di dunia ini mana ada yang sempurna Iya gak sih? Dan tapi-nya adalah per hari ada batasan FAP Untuk unlimited light, batas FAP per hari adalah 500 MB Dan untuk unlimited biasa, batas FAP per hari adalah 1 GB Dan untuk masa aktifnya adalah 28 hari Dulu 30 hari, sekarang cuma 28 hari Oke, yang kedua adalah Indosat Nah, Indosat ini beda lagi guys, unlimitednya Jadi ada kuota yang hanya unlimited chatting Dan ada juga yang unlimited chatting plus Youtube Jadi gak kayak operator sebelah yang unlimited semua aplikasi guys Terus untuk FAP-nya Indosat itu per bulan ya guys ya Jadi yang 3 GB plus unlimited itu 3 GB nya 24 jam Dan plus 15 GB aplikasi Jadi kalau misalnya per bulan udah 15 GB aplikasinya Dan kuota 3 GB nya sudah habis Maka udah lumayan lembut guys Dan ada juga pembaruan dari Indosat ya guys ya Mulai tanggal 10 Maret 2020 Sebelumnya kuota utama susah nih dipakai Misalnya nih Kalau 3 GB plus unlimited unlimitednya sudah sampai 15 GB tuh Padahal kuota utamanya masih butuh 3 GB Tapi udah gak mau jalan Nah, pada pembaruan kali ini kuota aplikasi Yang akan dipakai dulu baru kuota utama guys Kemudian baru pulsa save Jadi bisa buat internetan, tapi beda kecepatan Jadi gak perlu khawatir, pulsa keambil Juga problem pada kuota utama yang gak bisa dipakai Sekarang sudah bisa dipakai semua guys pada kartu Indosat Dan yang selanjutnya adalah Excel Oke, untuk Excel itu bener-bener fresh ya guys Baru kemarin tanggal 5 Maret 2020 Excel ngeluarin jurus unlimited Untuk unlimitednya gak ngikutin yang lainnya ya guys Jadi di Excel juga ada pilihan seperti Indosat Mau yang unlimited chatting saja Atau sama YouTube sekalian Dan untuk yang kepakai duluan adalah kuota utama Jadi jika kuota utama habis Baru kuota unlimitednya yang jalan Sampai masa berakhir paketannya habis Dan istimewanya dari Excel Tidak ada batas FAP Atau batas kecepatan So, cocok buat kalian yang suka undu-undu Hah, undu? Tapi yaitu sub Kuota utama yang dipakai dulu Dan gak unlimited di semua aplikasi Oke, untuk kelemahan dari Tiga operator yang sudah saya sebutkan tadi Banyak orang ya Yang mengakali kelemahan-kelemahan tersebut Ada yang mengganti APN Ada yang menggunakan aplikasi VPN Dan lain-lain Nah, kali ini kita mau rating nih Mana yang paling unggul menurut kriteria tertentu Oke, yang pertama adalah Unlimited di semua aplikasi Smartfriend Oke, yang kedua adalah Layanan pulsa aman paling bagus Indosat Kemudian yang ketiga adalah Kuota tanpa batas FAP dan kecepatan XL Yang keempat adalah Masa aktif paling lama Indosat dan XL Kemudian yang kelima adalah Punya unlimited light Smartfriend Kemudian yang keenam adalah Harga masa aktif 30 hari XL Oke, kalian bisa pilih sendiri ya Yang paling bagus buat kalian Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Apabila ada yang salah Saya mohon maaf Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Agar tidak ketinggalan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ridiculous Terima kasih Silankan